Terima kasih telah menonton! Loh, aku sama Teventi lagi mau nge-bubuy nih. Ayo, kalian tahu nggak apa itu nge-bubuy? Bubuy hayam adalah salah satu ikon kuliner kota Subang. Dalam bahasa Sunda, bubuy artinya memasak dalam sekam. Biasanya yang dimasak adalah ayam atau bebek utuh. Nah, kali ini Teventi mau nge-bubuy melon. Loh, udah nyala? Udah, Teh. Udah, ini bantuin keluarin isi daging melonnya. Oh, gitu? Oh, kayaknya. Nanti melonnya dibelah aja. Dagingnya nanti keluarin. Untuk membuat bubuy melon, jenis yang digunakan adalah melon golden atau melon kuning. Daging melon kuning lebih keras dan rasanya tidak terlalu manis. Jadi, lebih cocok untuk diolah jadi masakan yang gurih. Sementara aku menyiapkan melonnya, Teh Fenty menyiapkan bahan-bahan masakannya. Untuk bumbu halusnya, Teh Fenty menumbuk kemiri, kunyit, dan cabai merah. Sedangkan untuk bahan lain seperti bawang merah, bawang putih, serai, daun bawang, lengkuas, dan jahe. Cukup diiris tipis. Oh iyo lor, kalau biasanya kulit melon cuma jadi limbah, kali ini mau digunakan sebagai wadah untuk ngebubuy. Selain itu, sebagian lagi juga diparut untuk dicampur bersama dengan bumbu-bubuynya. Nggak kalah sama daging buahnya, kulit melon juga punya manfaat yang baik untuk tubuh lor. Nah, bumbunya udah siap, tinggal dicampur sama melonnya. Terus, ditambah dengan parutan kulit melonnya deh lor. Aduk sampai rata, biar bumbunya meresap ke semua daging melonnya. Selanjutnya, masukkan melon ke dalam wadah yang sudah disiapkan ini lor. Lalu, kunci tutup wadah melon dengan lidi atau kayu. Terakhir, bungkus melon dengan daun pisang. Agar saat dibubuy, melon tidak cepat gosong. Aku bubui itu dulu ya, teh. Iya, iya. Dung, kalau bubuiin dulu ya, aku mau beres daging dulu. Iya, iya teh. Terima kasih, ah. Masukkan melon ke dalam sekam panas, lalu pastikan melon tertutup rata agar bubui melon matang sempurna. Proses memasak menggunakan sekam ini butuh waktu sangat lama. Kalau bubuiin hayam atau entok, butuh waktu sekitar 4 hingga 6 jam. Sementara bubui melon membutuhkan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Lama banget kan lor. Tapi dijamin hasilnya, pasti jos gandos. Bubui mah lama ini ya. Bubui matang, makan kemol. Ah, mandi dulu ah, beres-beres. Pas mateng, pas ganteng-gantengnya nih. Dul. Ah, kok gak ada sih orangnya? Kemana sih gundul? Nih, disuruh ngebubuiin nih, malah nilang. Dul. Gundul. Dimana ya ini? Besar, dak. Ih, tinggul rumah. Dul. Gundul. Si gundul, madak. Ini sesek. Jangan sesek. Dul. Ada apa, mbak? Ini tumpah nih. Ini orangnya. Hilang. Hilangnya dimana? Kok bu, saya juga gak tau, makanya dicariin. Kok macer jilatuh? Pokoknya mah kepalanya tuh gundul. Pakai kaos merah. Merah. Ada celana, pendek weh. Oh, yaudah kalau gitu. Saya dicariin. Kebetulan, kita mau ke hutan, mau latihan. Gimana kalau kita bantuin cari. Makasih ya. Saya mau lapar dulu, kita RT. Oke, silahkan, mbak. Hah? Tentu punya? Iya, iya. Oke, teman-teman. Kita lanjut. Kalian pencarian orang hilang ya. Kita gak jadi latihan. Langsung aja cari orang. Oke? Eh, Kang. Padamu kemana? Ini, mau nyari orang hilang di hutan. Orang hilang di hutan? Iya. Tadi sih ciri-cirinya. Gundul. Gundul. Pakai panji merah, celana pendek. Iya. Di hutan sini katanya? Iya. Ayolah, tante dulu boleh? Hutan sini mah apa, saya? Oke. Oke. Dima kasih, ayo sama-sama. Ayo, teman-teman. Walah, lur. Gawat, Iki. Ada orang hilang katanya. Aku harus membantu teman-teman mapala nih. Harus cepat, Iki. Kalau enggak, bisa-bisa keburu malam. Dan bisa membahayakan nyawa. Nah, lur. Ketika mencari orang hilang, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Tahap pertama, dinamakan preliminary mode. Kita harus mengumpulkan informasi-informasi awal seperti identitas dari orang yang hilang. Mending kita anu aja pakai sistem sisir biar lebih enak. Oke, secara otomatis ya. Ya, langsung jalan ya. Boleh. Langsung. Oke ya. Oke. Tahap kedua, adalah pemagaran atau mengurung ruang gerak orang yang hilang agar tetap berada di area pencarian. Makanya, garis batas pencarian harus ditetapkan. Nah, lur. Saat susur hutan, akan banyak rintangan yang harus dihadapi. Seperti jalan yang curam dan licin. Tahap ketiga dan keempat, adalah tahap pengenalan dan pelacakan. Di tahap ini, tim akan mencari dan mengikuti tempat yang dicerigai sebagai titik hilang korban, serta tanda-tanda atau barang-barang yang ditinggalkan. Wey, teman-teman. Sini, sini, sini. Ini, dari patan ini, bekas ada orang lewat nih. Wah. Bisa jadi, ini yang hilang nih. Iya. Wah, lur. Kalau dari jejak yang ditinggalkan, kelihatannya, orang yang dicari terperosok ke air terjun. Karena itu, tim harus melakukan pengecekan ke area yang dicerigai sebagai titik hilangnya korban. Nah, karena area yang dicerigai adalah air terjun, maka kali ini, yang akan dilakukan tim adalah melakukan teknik rappeling atau menurun tebing menggunakan tali. Oh, yulur. Ingat, yul. Kalau teknik rappeling ini, harus dilakukan dengan pendampingan profesional. Sebelum melakukan rappeling, pastikan semua peralatan keselamatan sudah lengkap dan terpasang dengan aman. Salah satu peralatan wajib saat rappeling adalah harness dan karabiner. Kedua benda ini berfungsi sebagai alat pengaman untuk menopang tubuh ketika melakukan rappeling. Wis, semua peralatan sudah terpasang dengan aman. Saatnya, salah satu anggota tim turun untuk mengecek kemungkinan keberadaan korban. Atrus, hati-hati. Aduh! Aduh! Kenapa, wey? Kenapa? Kepleset! Bisa naik lagi, Kak? Enggak! Wah, lor. Bahaya ini. Anggota tim yang turun ternyata terpleset dan cedera. Aduh! Kalau sudah begini, anggota lain harus turun dan membantu anggota yang cedera untuk naik. Wis, badanku kan gede. Biar aku aja yang turun untuk membantu. Pertama, aku harus memastikan keadaan korban. Karena kakinya cedera, maka aku melakukan pertolongan pertama dengan membalut perban agar cedera tidak berkelanjutan. Sementara aku memasang perban, satu anggota lain turun untuk menjadi bilayer. Bilayer adalah orang yang bertugas sebagai pengamat dan memastikan agar anggota dan korban berada dalam posisi yang tepat. Untuk mengangkat korban ke tempat aman bisa menggunakan beberapa cara. Di antaranya, ditandu maupun dikendung. di saat seperti ini, tandu darurat sangat dibutuhkan lor. biasanya dirakit dari kain dan bambu. alhamdulillah ini dia orangnya ketemu. Belum tah. Ini temannya, teman-teman ini mapala. Bukannya saya cari ini. Tadi kan bajunya baju merah, celana pendek. Dia pakai baju merah, celana pendek. Sekarang kok ganti. Lah, dah lah. Ternyata yang dicari dari tadi, aku tuh. Yowis, mending kita makan aja yuk. Aku udah lapar. Yaudah, bawa ke rumah PRT yuk. Makasih ya. Makasih ya, Mas Yaa. Orang saya kagak gaya hilang kok. Wah, lor. Udah jadi nih bubui melonnya. Aromanya harum banget loh. Wah, lor. Bubui melonnya sedap banget. Bumbunya berasa dengan aroma bakaran yang khas ditambah dengan aroma daun pisangnya. Muantep. Walah, gak percuma ditunggu selama beberapa jam. Apalagi, dinikmati setelah bekerja keras kayak tadi. Asik. Abis ini, tinggal ke mall ya, teh. Hihihi. Sub indo by broth3rmax